Rusa adalah mamalia pemamah biak yang termasuk dalam keluarga Karvidai. Salah satu ciri khas mereka adalah adanya bagian unik di kepalanya, yaitu tanduk bercabang yang merupakan struktur tulang yang tumbuh di kepala rusa jantan. Tanduk ini merupakan ciri khas yang membedakan rusa jantan dari rusa betina. Umumnya, rusa betina tidak memiliki tanduk, kecuali spesies tertentu seperti rusa kutub di mana pejantan dan betina dapat memiliki tanduk. Tanduk rusa terbuat dari zat yang disebut sebagai keratin, yang juga merupakan bahan penyusun rambut, kuku serta bulu pada berbagai hewan. Inilah yang membuat tanduk rusa sangat unik, karena merupakan satu-satunya tanduk di dunia yang dapat tumbuh kembali. Biasanya, rusa memiliki tanduk yang bercabang dan dapat tumbuh hingga ukuran yang sangat besar. Uniknya, proses pergantian tanduk terjadi setiap tahun sebagai bagian dari siklus alaminya. Rusa akan terus memiliki tanduk baru yang tumbuh dan menggantikan tanduk lama yang telah ada. Tanduk yang lama akan mengalami perubahan warna dan struktur seiring waktu, dan dalam beberapa spesies, mereka bahkan akan melepaskan tanduk yang lama. Namun demikian, spesies lain akan mempertahankan tanduk lama tersebut sepanjang tahun. Pada awal musim panas, rusa jantan mulai ditumbuhi tanduk yang baru dari dasar tengkorak kepalanya. Tanduk ini tumbuh dengan cepat selama sekitar 150 hari. Tanduk baru yang mulai tumbuh diselimuti oleh kulit serta rambut yang dikenal sebagai velvet, yang berfungsi sebagai pelindung dan juga membawa pembuluh darah untuk memberikan nutrisi ke tanduk yang sedang tumbuh. Ketika tanduk telah mencapai ukuran penuh di akhir musim panas atau awal musim gugur, rusa jantan menghilangkan velvet dengan menggosokkan tanduk mereka pada pohon atau benda keras lainnya. Proses ini disebut penggiliran tanduk yang membantu rusa menghilangkan lapisan velvet dan menghasilkan tanduk yang keras dan berkilau. Selama proses ini, rusa dapat terlihat sangat aktif menggosokkan tanduknya pada berbagai permukaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Begitu penggiliran selesai, tanduk rusa yang baru dan keras telah terbentuk sepenuhnya, dan mereka akan mengalami luka terbuka di bagian atas pedikelnya. Luka ini mengeluarkan darah dalam waktu singkat dan berubah menjadi struktur seperti keropeng dalam waktu antara dua hingga tiga minggu. Proses ini seringkali terlihat mencolok karena darah dan keropeng yang terbentuk. Sedangkan tanduk lama yang sekarang telah kehilangan velvet akan tetap ada dan tetap melekat pada tengkorak rusa. Ini menyebabkan rusa merasa semakin berat karena tanduk lama tetap bertengger di kepalanya. Kendati demikian, rusa akan membawa tanduk lama tersebut selama beberapa waktu. Dan pada akhirnya, sebagian spesies rusa membiarkan tanduk lama itu hingga rontok dan jatuh dengan sendirinya. Proses ini merupakan bagian alami dari siklus pertumbuhan dan pergantian tanduk rusa. Tanduk rusa memainkan perang utama dalam seleksi seksual dan kompetisi antar pejantan. Semakin besar tanduk, semakin tinggi pula kemungkinan pejantan untuk berhasil mendapatkan pasangan kawin. Tanduk ini menjadi senjata fisik atau bahkan psikologis selama pertarungan. Di mana rusa jantan menunjukkan tanduk mereka untuk memperlihatkan daya saing serta kekuatan. Lebih dari sekedar alat pertarungan, tanduk juga memiliki hubungan langsung dengan status sosial dalam kelompok rusa. Semakin berat tanduk mereka, maka semakin penting rusa tersebut dalam hirarki masyarakatnya. Selain itu, pada beberapa spesies rusa, tanduk juga berfungsi sebagai alat bantu dengar. Mereka memiliki telinga yang sensitif, dan saat tanduk besar tumbuh di kepala mereka, maka indera pendengarannya menjadi lebih sensitif. Hal ini membantu mereka mendeteksi predator yang mendekat dengan lebih baik. Yang merupakan keunggulan penting dalam bertahan hidup di alam liar. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa tanduk rusa dapat meningkatkan kapasitas pendengaran mereka hingga 19%. Rusa, seperti halnya domba, babi, sapi, dan kambing, memiliki kuku terbelah yang terletak di bagian depan dan belakang kaki mereka. Di bagian depan terdapat dua kuku yang lebih besar, dan di bagian belakang terdapat dua kuku yang lebih kecil. Kuku ini terbuat dari bahan yang dikenal sebagai keratin. Sama seperti kuku manusia, sehingga kuku tersebut adalah struktur yang sangat kuat, keras dan tahan retak dibandingkan dengan tulang. Meskipun rusa memiliki otot kaki yang kuat, mereka tidak dapat berlari dan melompat dengan efektif tanpa kehadiran kuku mereka. Saat mereka berlari, kuku jari kaki di bagian depan memungkinkan mereka melindungi area kaki agar tidak menyentuh tanah, sehingga mereka dapat menciptakan langkah yang lebih panjang yang memungkinkan mereka mencapai kecepatan yang signifikan. Kuku rusa tidak hanya keras, tetapi juga tajam, dan ketajaman ini memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Ketajaman kuku rusa tidak hanya membantu mereka meninggalkan jejak pada tanah berlumpur yang digunakan untuk menandai wilayahnya, tetapi juga menjadi alat yang efektif dalam situasi pertarungan. Sebagai contoh, rusa betina yang melindungi anak-anaknya akan dengan ganas menginjak dan menendang siapa saja yang mendekati anak-anak mereka sebagai tindakan pertahanan. Bagi predator yang berani mengganggu mereka, berada di dekat kaki rusa adalah pengalaman buruk serta berisiko tinggi. Sebab ketika rusa mulai melancarkan serangan dengan kakinya yang dilengkapi kuku yang kuat serta tajam, mereka dapat menyebabkan luka serius, bahkan dalam beberapa kasus dapat mematahkan tulang. Terima kasih telah menonton!